WANITA YANG BERTEMU JODOH DI POM BENSIN INI VIRAL Tapi ayahnya sudah meninggal, jadi dia urus semua pekerjaan di pom bensin itu. Ia sendiri bekerja sebagai kasir di kaunter. Ia lihat ada satu pria yang memakai baju biasa bekerja menyirami pohon, ia mengira pria itu tukang kebun. Setelah itu, ada salah satu rekan Nashoa mengatakan jika pria tersebut adalah anak bos dari pom bensin tempatnya bekerja. Seiring waktu keduanya semakin dekat dan mengenal satu sama lain. Mulai timbullah rasa cinta di antara Nashoa dan bosnya sendiri. Kisah viral di media sosial, berawal dari salah lokasi interview wanita ini dinikahi pemilik pom bensin. Obrolan awalnya membahas soal ban mobil kemudian bersambung dengan masalah pribadi masing-masing. Wanita yang berasal dari Malaysia ini menuturkan pada Januari 2022 menggelar acara lamaran. Dan baru pada awal Desember 2022 mereka menikah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!